Setali tiga uang, tak hanya bangunan sekolah, infrastruktur publik seperti jembatan penyeberangan juga masih jadi pekerjaan rumah pemerintah. Seperti yang dirasakan warga gerobokan ini misalnya. Setiap hari warga bertaruh nyawa melintasi jembatan darurat setinggi 8 meter. Warga terpaksa dekat untuk menyingkat waktu daripada harus memutar jalur sejauh 15 kilometer. Inilah jembatan desa Rejosari, Kecamatan Keradenan, Gerobokan. Dengan kondisi yang memprihatinkan, jembatan sepanjang 59 meter ini melintasi sungai Gabus, Gerobok. Hanya bertumbuh pada lempengan besi di atas tiga pilar setinggi 8 meter, warga yang lewat harus ekstra hati-hati. Meski lempengan besi atau yang biasa disebut gelagar baja ini dipasang empat baris, namun praktiknya warga hanya bisa bergantian melintas di atas satu baris lempeng saja. Kalau lewat jembatan ini ya gimana ya? Ya ya, agak takut juga sih. Kayak diayun-ayun gitu. Kayak diayun-ayun gitu loh? Iya, nekat. Gimana lagi? Jalannya cuma satu ini. Untuk beraktifitas, mayoritas warga desa Rejosari bergantung dengan jembatan darurat ini. Pasalnya, jika menggunakan jalur normal, warga harus memutar sejauh 15 kilometer. Tiga tahun berjalan, pembangunan jembatan kini terhenti. Mengantisipasi jatuhnya korban, pemerintah desa pun memberikan peringatan pada warga agar jembatan tidak dilalui kendaraan. Karena itu tidak layak lah istilahnya seperti itu. Saya juga mengkhawatirkan itu sebenarnya. Cuman kita sudah kasih imbuan seperti itu, mungkin warga itu sudah istilahnya kepinginnya itu biar cepat, tidak memikirkan resikonya. Insya Allah nanti saya percepat, biar nanti untuk warga kami tidak mengambil resikonya terlalu besar lah. Lamanya pembangunan jembatan desa terkendala anggaran yang tersedia. Masih minimnya pembangunan infrastruktur membuat kepala desa harus membaginya dengan betonisasi jalan desa. Akhir tahun 2017, rencananya jembatan penghubung akan dibangun kembali menggunakan alokasi dana sebesar 200 juta. Susuanto Saputro melaporkan untuk NET.